Kemelut lembah hular jilid satu. Musim semi dari berlaksali, membawa tetamu datang, bunga dari sepuluh tahun, membuat si cantik menjadi tua. Tabun yang lampau di masa bunga mekar. Aku jatuh sakit, tapi tahun ini, menghadapi sane bunga, masih terialu pagi. Kim kiet, cabang emas, terhembus lalu giyok yap, daun kemala, sirna ke bumi. Di antara bunga salju, terlena seorang diri dengan kedukan. Di waktu itu memang bunga-bunga tampak turun perlahan-lahan dan lembut sekali, sinar kemilau yang memutih, tampak demikian menyilaukan mata, di samping itu angin yang dingin berhembus dengan santer. Sekitar tempat itu, yang penuh dengan batu dan pohon-pohon yang tidak berdaun karena semuanya tertimbun oleh lapisan salju di musim dingin tersebut, tampak seseorang memang tengah rebah terlena menyender di batu berlapis es tersebut. Dia seperti tidak mengacuhkan turunnya bunga-bunga salju yang cukup deras, di mana seluruh tubuhnya pun mulai dilapisi oleh bunga-bunga salju tersebut. Dengan demikian, diama pakaiannya itu tidak dapat dilihat dengan jelas, hanyalah diama putih belaka. Di kala itu, orang tersebut, yang memiliki keadaan muka luar biasa, yaitu seorang yang rusak kulit mukanya, penuh dengan hakas bekas luka yang menghitam, dan juga rambur yang tidak terurus rapi, terurai menutupi sebagian pada mukanya. Juga sepasang alis yang hanya ditumbuhi oleh beberapa helai bulu saja, dengan hidung yang berlobang-lobang, metu yang sipit setengah terpejam, benar-benar merupakan seseorang yang keadaannya luar biasa sekali, yang mengejutkan setiap orang yang melihamnya, memancarkan sifat-sifat yang mendatanakan kengerian. Hujan salju masih juga turun terus, dengan bunga-bunga salju yang menimbuni tubuh orang itu. Sampai akhirnya dia menggeliat, dia menggumam perlahan, dengan suara yang perlahan sekali, tidak jelas apa yang digumamkannya itu, karena suaranya itu di samping parau, dia pun hanya menggumam dengan suara yang mendesis. Dia telah duduk, sehingga bunga-bunga salju sebagian rontok dari pakaiannya, yang ternyata merupakan pakaian seorang pengemis yang penuh dengan tambalan. Dan dikala itu dia pun telah memandang sekelilingnya, bola matanya itu mencilak-cilak memain tidak hentinya. Angin yang berhembus santer membuat lengan bajunya itu berkibar-kibar. Dan ternyata dialah seorang yang bercacat, yang lengan bajunya sebelah kiri kosong tidak memiliki tangan. Dialah seorang pengemis wanita yang keadaannya memang benar-benar luar biasa. Lama juga pengemis wanita yang mukanya bercacat dan mengerikan itu duduk berdiam diri di tempatnya, mengawasi bunga-bunga salju yang turun menutupi sebagian tubuhnya. Rupanya dia pun tidak merasa dingin, hanya bola matanya itu memandang jauh, kosong dan hampa, seperti tidak memiliki perasaan. Tempat itu merupakan jalan yang sepi dan tidak dilalui orang, terlebih lagi dalam musim dingin seperti ini. Itulah di luar kota Songkwang, terpisah beberapa pululi. Dalam jarang udara di musim dingin seperti arang ada orang yang keluar rumah. Setelah duduk termenung beberapa saat lamanya di situ, pengemis wanita yang keadaan wajahnya begitu mengerikan, telah menghela nafas. Dia mengulurkan tangan kanannya, tangan tunggal itu, dengan jari telunjuknya dia menggurat-gurat salju, di mana dia menulis beberapa huruf-huruf yang berukuran besar. Bunyi tulisannya itu, Go Tokau. Beberapa kali pengemis wanita tersebut mengulang tulisan tersebut, yang berarti perkumpulan lima bisa. Akhirnya dia menghela nafas lagi, dengan kakinya dia mengenapus tulisan tersebut. Dia pun menggumam lagi, suaranya tetap tidak jelas. Dia pun bangkit perlahan-lahan, melangkah lesu sekali. Keadaannya yang bercacat seperti itu, terlebih lagi dengan muka yang banyak bekas luka-lukanya itu, benar-benar keadaannya mengerikan sekali. Dia menuju ke arah sebelah barat, jadi dia menuju ke arah kota Song Kuang. Kepalanya tertunduk di wajahnya terpancar sinar kedukan yang dalam sekali. Setelah berjalan beberapa kali, barulah pengemis wanita tersebut bargun, dia telah mengawasi sekelilingnya. Sejauh mata memandang, yang tampak hanya luhdiamah putih belaka. Waktu itu bunga-bunga juga turun dengan dras sekali. Telah tiga tahun aku mengembara, apa yang harus kulakukan menggumam pengemis wanita itu? Mencari hotiat. Cu. Ataupun mencari si bocah keparat siwan itu? Atau memang aku pun mencari puterinya si bangsa si hei itu? Pengemis wanita tersebut menghela nafas lagi beberapa kali, wajahnya memancarkan keduktian yang semakin dalam. Dia pun telah mengawasi kesekelilingnya dengan metu yang kosong tidak berperasaan. Tetapi di saat itu, tiba-tiba dia melihat di kejauhan titik hitam yang tengah mendatangi dan semakin lama semakin membesar karena mendekati ke arah dirinya. Waktu itu si pengemis wanita yang keadaannya menyeramkan tersebut juga telah melihamnya, bahwa titik hitam yang semakin membesar itu tidak lain dari seekor kuda berbulu hitam yang mencongklang cepat sekali menuju ke arah dirinya. Di atas punggung kuda itu mengemblok seseorang yang memakai baju hitam juga. Bola metu si pengemis wanita tersebut memain beberapa saat, mencilak mengawasi ke arah datangnya kuda berbulu hitam tersebut, sampai akhirnya dia telah bergumam perlahan, Hai, hai, dialah seorang gadis. Baru saja dia menggumam perlahan seperti itu, kuda berbulu hitam tersebut dengan penunggangnya yang ternyata memang benar seorang gadis dengan mengenakan baju hitam juga telah tiba di dekat pengemis wanita tersebut. Namun waktu kuda itu akan mencongklang lewat di dekat si pengemis wanita, tubuh si penunggang kuda telah bergoyang-goyang lalu dengan mengeluarkan suara perlahan, tubuhnya itu terguling jatuh dari atas kudanya, terbanting ditumpukan salju. Bola metusi pengemis memain beberapa saat, di liham ya kuda itu berhenti berlari belasan tombak jauhnya. Rupanya binatang tunggangan ini mengetahui majikannya telah rubuh dari atas punggung fia. Dengan langkah kaki yang lesu pengemis wanita tersebut menghampiri perlahan-lahan kepada gadis berbaju hitam yang masih di atas tumpukan salju. Didengarnya perlahan sekali suara erangan gadis berbaju hitam tersebut, erangan kesakitan. Pengemis wanita yang usianya telah lanjut tersebut mengerutkan alisnya yang hanya beberapa helai itu, dilihatnya gadis berbaju hitam tersebut terluka pada pundaknya, di mana bajunya di sekitar lukanya itu telah robek agak lebar, dan darah yang lumuri pundaknya telah menghitam dan kering. Cihadis tersebut mungkin baru berusia 18 tahun, dia mengenakan baju singsat di yama hitam, di pinggangnya tergantur sebatang pedang, dia memiliki paras yang cukup cantik. Hanya saja waktu itu rupanya dia telah menahan rasa sakit yang hebat, karena mukanya selain pucat, dia pun tengah meringis dan berusaha untuk bangkit berdiri. Ketika melihat pengemis wanita yang telah tua itu, si gadis selalu berkata tolong, tolong bantu aku bangun. Bola manta si gadis mencilak-cilak beberapa saat, kemudian dia rubuh terlentang lagi, rubuh di alas tumpukan salju dan tidak bergerak, pingsan. Pengemis wanita tua itu menghampiri, dia memeriksa luka si gadis. Sepasang alisnya mengkerut lagi, dia pun menggumaran, akaha, tampaknya dia terkena bisanya kelahang tanda seru. Tetapi, apakah yang melukainya itu salah seorang dari Ngergo Tokau? Pengemis wanita tua tersebut bekerja cepat, ia merobek lengan bajunya sendiri, kemudian mengeluarkan sesuatu dari sakunya, yaitu serupa obat bubuk, yang berwarna kuning, diborehkan pada luka pundak si gadis, di mana kemudian luka itu telah dibungkus dengan sobekan lengan bajunya itu. Dia pun bekecah cepat di mana tangannya bergerak menotok beberapa jalan darah di tubuh si gadis. Akhirnya gadis itu mengeluarkan suara keluhan perlahan, dia tersadar dari pingsannya. Memperoleh kenyataan dirinya telah ditolong oleh pengemis wanita tua itu, dia memandang menyatakan terima kasihnya. Pengemis wanita tua itu menghela nafas, lalu tanyanya, siapa yang telah melukaimu? Ini, ini adalah perhuatan dua orang anggota anggotokau menyahuti gadis itu setelah ragu-ragu sejenak. Muka si pengemis wanita yang telah lanjut usianya itu berubah dan dia pun telah bertanya dengan suara yang lebih keras, siapa kedua orang anggotokau itu? Namun gadis berbaju hitam tersebut menggelengkan kepalanya, sahutnya, Aku, aku tidak mengetahui nama mereka aku, hanya mengetahui bahwa mereka adalah dua orang anggota anggotokau. Hem, apakah sekarang ini anggotokau masih berkeliaran di daratan Tionggoan ini menggumam si pengemis wanita yang lanjut usia itu? Si gadis heran, dia memandang si pengemis wanita dengan sikap tidak mengerti, lalu tanyanya, apa yang Popo katakan tadi? Pengemis wanita itu telah menghela nafas, lalu sahutnya, tidak, tidak apa-apa titik. Siapakah Popo aku telah menerima budi kebaikan Popo? Penis umur hidup aku tidak akan melupakan budi kebatkan Buint, Popo. Pengemis wanita lanjut usia itu telah memandang si gadis dengan sikap yang luar biasa, karena wajahnya seketika betobah bengis. Namun itu hanya sejenak, dia telah tersenyum, walaupun wajahnya tetap mengerikan dengan luka-luka yang berbekas di mukanya. Aku Si Ho tanda seru sahutnya dingin. Oh Popo Si Ho tanya si gadis. Jadi, jadi sama dengan kau cu dari nggo to kau itu. Kau cu nggo to kau itu Si Ho juga tanda seru kata si gadis dengan bola matu yang memain beberapa saat. Jelas pada sinar matanya itu memancarkan kecurigaan. Si pengemis wanita tua Si Ho itu telah memandang dingin pada si gadis, lain dia menyahuti juga, ya, memang aku Si Ho dan mungkin memiliki persamaan dengan Si dari kau junggo to kau itu. Tanda petik. Si gadis meringis sambil mengaduh kesakitan dia memegang luka di pundaknya. Sedang si pengemis wanita Si Ho tersebut telah berkata dengan muka yang dingin, apakah engkau mempunyai permusuhan dengan orang-orang go to kau. Si gadis meringis sambil mengaduh kesakitan, dia memegang luka di pundaknya. Si gadis mengangguk, tetapi dia ragu-ragu untuk menjawab, sampai akhirnya dia berkata juga, kami telah bentroh, dan aku dilukai mereka dengan keri yang licik sekali. Hearn mendengus pengernis wanita Si Ho tersebut. Dia telah mengawasi si gadis sejenak, lalu katanya lagi, siapa namamu? Aku Si Bin, namaku Giyoko A, menyahuti si gadis akhirnya. Dia pun telah bergerak untuk barman, sambil meringis menahan sakit, dia akhirnya berhasil bangkit berdiri dengan dibantu si pengernis wanita Si Ho tersebut. Dengan meranakapkan tangannya, dia memberi hormat. Sambil katakia, terima kasih atar pertolongan yang diberikan Popo, aku harus pergi lagi, ada sesuatu yang perlu ku selesaikan. Pengemis Si Ho itu mengangguk saja. Bin Giyoko A bersiul panjang, kuda hitamnya telah menghampiri, nampaknya kuda tunggangan tersebut setia sekali. Dengan bersusah payah, akhirnya si gadis berhasil duduk di punggung kudanya itu, kemudian setelah mengangguk kepada si pengemis Si Ho tersebut, dia menjalankan kudanya perlahan-lahan dengan muka yang masih meringis menahan sakit. Sedangkan si pengemis wanita yang sudah lanjut usianya itu hanya mengawasi kepergian si gadis dengan metu yang tidak bergerak, seperti juga ada sesuatu yang tengah dipikirkannya. Sampai akhirnya dia telah menghela nafas dalam-dalam, mulutnya menggumam, go to kau rupanya mereka masih ada tanda seru. Lalu pengemis tua Si Ho ini telah lanjutkan perjalanannya untuk menuju ke kota Song Kuang. Berjalan sekian lama, akhirnya dia tiba di depan pintu kota. Hanya satu dua orang saja yang berada di tempat itu, keadaan sunyi sekali, sedangkan bunga-bunga salju masih juga turun menyiram bumi. Pengemis Si Ho itu telah berhenti sejenak di pintu kota, dia duduk di pinggiran jalan di depan pintu kota. Tampaknya memang pengemis tua tersebut tengah diliputi pikiran yang ruat sekali, berulang kali dia menghela nafas. Tiga tal tua aku telah berpisah dengan mereka, selama tiga tahun itu pula, mungkin mereka menduga aku telah mati, rupan. Mereka masih juga meneruskan go to kau. Hanya yang membuat aku harus berhati-hati, jika memang mereka masih dipimpin oleh si bocah keparat Ho Tia Chu, tentu bocah itu masih memusuhiku tanda seru. Di saat pengemis tua Si Ho tersebut duduk termenung di tempatnya seperti itu, di lihambia dua orang tengah mendatangi dari dalam kota. Orang yang berjalan di sebelah kanan memakai baju pelajar, dia memiliki potongan tubuh yang tinggi besar. Sedangkan yang berjalan di sebelahnya itu berpakaian sebagai seorang busu, guru silat. Mereka tengah bercakap-cakap, ketika akan lewat di dekat pengemis wanita tersebut, muka kedua orang itu jadi berubah. Mereka saling pandang, kemudian cepat-cepat menghampiri pengemis wanita Si Ho itu. Mereka telah mengangkat tangan masing-masing menjura memberi hormat kepada pengemis wanita tersebut. Yang berpakaian sebagai pelajar telah berkata, jika memang Karni tidak silah lihat, apakah Ho Ang Yolo Chiam puat tanda tanya. Pengemis wanita Si Ho itu telah mengawasi kedua orang itu, bola matanya memain sejenak, kemudian dengan dingin dia mengangguk, dia masih duduk diam di tempatnya. Benar siapa kalian tanyanya tawar. Akaha, inilah namanya jodoh berseru. Kedua orang itu derigan suara yang mengandung kegembiraan yang meluap-luap. Dan mereka pun cepat-cepat menekuk kedua kaki mereka, telah berlutut di hadapan si pengemis tua itu. Kata si pelajar itu. Sungguh beruntung sekali kami bisa bertemu dengan Ho Lo Chiam puat. Kami adalah murid-murid Kim Ietok Kei, pengemis berbisa berbaju sulam. C. E. Ingo. Apakah Ho Lo Chiam puat telah lupa pada kami? Muka Ho Ang Yolo jadi berubah, dia mengawasi kedua orang murid C. E. Ingo. Seperti diketabui, bahwa C. E. Ingo menemui keratian di tangan Ho Ang Yolo, ketika Ho Tiacu yang sekarang dikenal sebagai Ho Teksiu ingin mencabut golok yang ke-9 di punggung C. E. Ingo, Ho Ang Yolo waktu itu telah muncul dan telah menumblaskan golok itu sampai dalam, menyebahkan keratian buat C. E. Ingo tersebut, sedangkan Ho Ang Yolo harus kehilangan tangan kirinya, peristiwa tersebut dapat diikuti di dalam Kim Cho A Kiam atau pedang ular emas. Apakah kalian hendak membalas burumu? Heh tanya Ho Ang Yolo Bengis. Pengemis tua Si Ho ini pun telah bersiap-siap hendak menghadapi serangan kedua orang itu. Kedua orang murid C. E. Ingo cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Memang benar mereka mengetahui perihal kematian C. E. Ingo di tangan Si Wan Si Ho tersebut, yang semula ingin menjadi kau junggo to kau itu, namun mereka pun menyadari bahwa Ho Ang Yolo memiliki kepandayan tinggi. Jelas mereka bukan tandingan Ho Ang Yolo. Mereka berdua pun bukan semangat manusia baik-baik, sejak lenyapnya Ho Ang Yolo, yang diduga telah mati di goa yang terdapat di puncak Ho Asan karena keracunan dan juga ledakan yang terjadi di goanya Kim Cho A. Long Kun itu, selama tiga tahun itu pula mereka telah mengumbar metakukan kejahatan seperti berpolesiran dengan bunga raya, mengganggu wanita baik-baik, dan juga perampokan setu pembunuhan. Terlebih lagi memang Si U Rek telah mengajak rombongannya yang berjumlah besar itu dan terdiri dari orang. Orang yang benar-benar gagah untuk pergi ke Hel yang membangun daerah baru itu, dengan sendirinya tak perlu mereka merasa jari lagi dengan sepak terjang mereka tersebut. Siapa tahu mereka sekarang sekang kebetulan telah bertemu dengan Ho Ang Yolo, dengan sendirinya mereka segera memiliki pikiran untuk mengugangkat angkat syuhwa ini, agar mereka dapat diangkat menjadi murid dari si nenek syuhwa tersebut. Bukankah orang memang memiliki kepandayan yang tinggi sekali? Jika memang Ho Ang Yolo bersedia menerima mereka menjadi murid atau sedikitnya menjadi pengikutnya, berarti mereka memiliki tulang punggung yang kuat. Itulah sebabnya perihal kematian guru mereka sudah mereka tidak pusingkan lagi. Ho Ang Yolo telah main bola matanya. Apakah C. E. Ingo sudah mampus tanyanya kemudian? Waktu hari itu, aku sudah tidak meliham dia lagi, setelah golok itu ku tumblas ke dalam punggungnya, aku tak melihat dia apakah masih hidup atau memang sudah mampus, karena aku segera pergi. Kedua murid C. E. Ingo telah mengangguk dalam keadaan masih berlutut, ya, memang C. E. Ingo seorang yang berdosa yang hendak menentang Holo Ciam Pua, di mana dia berusaha untuk mendekati Ho. Ho Tiaciu, jika memang Holo Ciam Pue menurunkan hukuman buatnya, itu lebih dari pantas. Dilihat dari sikap kedua orang murid C. E. Ingo tersebut, Ho Ang Yolo telah mengetahui bahwa kedua orang ini memang tidak bermaksud emsuhinya dan juga tidak menaruh dendam atas kematian gomnya. Diam-diam Ho Ang Lo jadi girang. Tanyanya, lalu, selama tiga tahun ini apa saja yang kalian lakukan? Kedua murid C. E. Ingo telah saling pandang sejenak kemudian si pelajar itu telah menyahuti, kami melakukan hal-hal yang sama seperti dulu, yaitu meneruskan kebiasaan Ingo Tok. Kau, walaupun selama ini kami tak memperoleh petunjuk dari Holo Ciam, Karena itu, sekarang atas kemurahan hati Cip Chow Sam Chu, tujuh leluhur, tiga putera, kami telah berjumpa dengan Holo Ciam Pue, maka kami akan meminta petunjuk Holo Ciam Pue untuk kemajuan Ingo Tokau kita lagi. Ho Ang Yolo berdian sejenak, dia berpikir keras, lain dengan muka yang dingin dan tak berperasaan dan dia bertanya kepada kedua murid C. E. Ingo, bagaimana dengan Ho Tiaciu, apakah selama tiga tahun ini dia tidak memimpin terus Ingo Tokau? Tanda seru, dia telah menjadi murid Ho Asan Pai. Ho, Ho, Tiaciu telah meninggalkan Ingo Tokau begitu saja sehingga kami jadi terlantar. Jika memang Holo Ciam Pue bersedia untuk memimpin dan memberikan petunjuk pada kami, jelas murid-murid Ingo Tokau yang lain akan bersyukur sekali atas kemurahan hati Holo Ciam Pue. Karena memang menjadi harapan kami agar Holo Ciam Pue bersedia memimpin kami jadi kau, untuk mengembangkan dan meluaskan kekuasaan Ingo Tokau lagi. Ho Ang Lo tidak segera menyahuti, dia hanya berdiam diri beberapa saat lamanya. Kemudian menghela nafas, dia melirik dulu pada tangan kirinya yang telah buntung itu. Dia pun berpikir, sekarang aku telah bercacat, tetapi dengan tangan kananku ini, kukira tidak mudah orang menandingi kepandaianku. Apa salahnya jika memang sekarang aku memimpin Ngo Tokau lagi? Dengan demikian aku pun memiliki banyak pembantu dan tentu saja aku akan dapat mencari si bocah Tiacu untuk membunuhnya, demikian juga si bocah Si Wan itu. Karena berpikir begitu, Ho Ang Lo tersenyum, dia mengangguk. Baiklah katanya kemudian. Jika memang kalian bersedia untuk dipimpin olahku, itu pun tidak menjadi soal. Aku bersedia untuk memimpin kalian tanda seru. Kedua murid C. E. Ingo telah berlutut sambil menganggukan kepala mereka memberikan penghormatan bar. Mereka pun telah meranggil dengan gerobira. Ho Kau Chu tanda seru. Ho Ang Lo perintahkan mereka berdiri katanya. Pengangkatan Kau Chu baru setelah Ho Tiacu harus dilakukan dengan upacara agama kita nanti setelah kita menentukan markas kita. Barulah di waktu itu dihadapan sahabat-sahabat yang lainnya, pengangkatan Kau Chu baru kita laksanakan. Sekarang ini lebih baik kalian ikut saja untuk mengumpulkan sahabat-sahabat yang lainnya. Kedua murid C. E. Ingo tersebut, yang berpakaian sehagai pelajar itu Shimang dan bernama Kuang dan yang berpakaian sebagai busu itu Shibun dan bernama Tie. Mereka pun cepat-cepat mengiakan. Liang Kuang malah berkata, Semoga saja Kau Chu bersedia memberikan petunjuk-petunjuk yang berharga kepada kami. Ho Ang Lo hanya mengangguk saja. Begitulah dengan diiringi kedua murid C. E. Ingo, tampak Ho Ang Lo memasuki pintu kota. Mereka telah menginap di sebuah rumah penginapan dan waktu itu semua keperluan Ho Ang Lo dilayani oleh kedua murid C. E. Ingo tersebut. Mereka melayani Ho Ang Lo dengan hormat dan telatan sekali. Ho Ang Lo pun telah menanyakan pada mereka, apakah yang melukai Bin Giok Ho A dilakukan mereka berdua, kedua murid C. E. Ingo tersebut telah membenarkan. Mereka pun telah menceritakan bahwa Bin Giok Ho A adalah keponakan perempuan Bin Chu Ho A. Diceritakan oleh-oleh Liang Kuang bahwa Bin Giok Ho A tengah mencari Bin Chu Ho A, menuduh. Bahwa Bin Chu Ho A telah dianiaya oleh pihak Ngo Tokau, di samping ketuanya dari pintu perguruan Butong Pei tersebut, yaitu O. E. Bok Tojin, menurut Bin Giok masih berada di tangan Ngo Tokau. Mendengar cerita itu Ho Ang Yuh hanya menghela nafas. Telah tiga tahun dia tak tahu perkembangan di dalam dunia Kang O. Memang O. E. Lek Tojin telah ditawan oleh Ngo Tokau waktu pimpinan Ngo Tokau masih berada di tangan Ngo Tiacu, dan ditahan di lenlam. Sedangkan Bun Tie telah menkeruskan pula cerita Liang Kuang katanya, gadis itu telah menyelidiki di mana beradanya Bin Chu Ho A dan kami mengetahui dia merupakan keponakan Bin Chu Ho A murid Butong Pei itu, sengaja kami telah mencari urusan dengannya, sehingga terjadi bentrokan dengannya, dan dengan demikian, kami telah bertempur. Tetapi kepandayan gadis itu masih sangat rendah, dengan demikian kami dengan mudah bisa meruhuhkannya sayang dia masih sempat melarikan dir. Mendengar sampai di situ, Ho Aung Yuh telah menghela nafas. Gadis Shibin itu telah bertemu dengan Ku katanya. Telah bertemu dengan Kau Wetitunya L. I. Ang Kuang dan Bun Tie dengan beran. Apakah-apakah dia telah kau cu binasakan? Hi Ang Yuh menggeleng. Malah aku telah menolong Nguya, semula Kukirang Go Tokau masih dipegang oleh Ho Tia Chu, karena itu aku telah mengobatinya lukanya itu dan membalutnya, jika memang aku mengetahui di ala seorang yang bisa mendatafkan bibit penyakit buat kita, untuk apa aku menolong Nguya setelah berkata begitu, Ho Aung Yuh tertawa bengis. Sedangkan Liang Kuang dan Bun Tie telah mengangguk, kata mereka hampir berbareng, tapi kami telah mengetahui sekarang ini di mana beradanya Bin Chu Ho A. Ho Aung Yuh mencilak, katanya. Orang sisa hahabatia Wan Sin Chie, jika memang kita mengganggu dia tentuan Sin Chie akan dapat kita pancing keluar dari tempat persembunyiannya. Liang Kuang mengangguk. Ya mungkin Kau Chu belum mengetahui bahwa Wan Sin Chie telah mengajak orang-orang gagah lainnya yang jumlahnya sangat besar untuk pergi mengungsi ke Helem, mereka kumpul di sana. Karena itu jika memang sekarang kita mengganggu Bin Chu Ho A, tentuan Si Chie dapat kita pancing meninggalkan Helem. Seandainya kita menyatroni Helem itulah sulit, karena di sana kita akan menghadapi lawan-lawan yang tangguh dan jumlahnya sangat banyak sekali. Mendengar sampai di situ, Ho Aung Yuh telah memandang heran, tanyanya, apakah Wan Sin Chie telah berdiam di Helem? Liang Kuang mengangguk mengiakan, dia pun telah mengatakan bahwa Ho Tia Chu telah jadi muridnya Sin Chie, yang ikut ke Helem. Dengan jelas Liang Kuang menjelaskan perkembangan yang terjadi selama tiga tahun ini di daratan Tionggoan. Dia menceritakan pula soal perjuangan Gia Mong Lichu Seng yang gagah. Dan juga di mana banyak dorna-dorna yang telah berserikat dengan bangsa-bangsa luar, di mana Ngo Tokau pun akan bekerja keras untuk membantunya. Ho Aung Yuh mengangguk membenarkan, ya memang aku dulu pun telah merencanakan untuk menyambut Bo Anju, Mongolia, guna berkuasa di daratan Tionggoan, karena itu apa salahnya jika sekarang kita pun mengadadakan kontak dengan Gou Seng Kui, untuk bekerja sama dengannya? Setelah berkata begitu, tampak Ho Aung Yuh terbangun semangatnya, dia telan duduk dengan tubuh yang agak tegak, walaupun usianya telah lanjut dan mukanya yang rusak ini memancarkan sedikit sinar terang, tapi sikapnya itu malah membuat mukanya itu tamhah menyeramkan dan mengerikan. Liang Kuang dan Bun Tie telah tersenyum gembira juga. Memang telah menjadi cita-cita mereka, untuk menghamba pada Bo Anju, karena mereka yakin bahwa Bo Anju akan berhasil untuk berkuasa di daratan Tionggoan. Itulah sebabnya, mendengar bahwa Ho Aung Yuh memiliki pendirian seperti dulu, dengan sendirinya mereka jadi gembira. Dan semakin kuat pula tekat mereka untuk nian dukung Ho Aung Yuh sebagai kawcu mereka, karena Ho Aung Yuh tetap merupakan tulang punggung mereka yang kuat di samping memang mereka pun memiliki persamaan cita-cita. Sesungguhnya Ho Aung Yuh sendiri telah terbakar oleh api dendamnya terhadap Ho Tia Chu dan Wan Sin Chie. Dia menyadari bahwa keadaan Go To Kau sekarang ini telah lemah, dengan demikian jelas sulit buat dia melakukan pembalas dendam pada kedua orang itu. Di samping ia memang Sin Chie dan Ho Tia Chu didampingi oleh banyak orang-orang gagah yang memiliki kepandaian tidak rendah. Karena itulah sebabnya, selain memupuk kembali Ngo To Kau, juga ia pun bermaksud untuk mengikat hubungan pula dengan Go Sam Kui. Dengan demikian jelas dia bisa memiliki perbantu-pembantu yang kuat dan tangguh, dan dengan cepat Ngo To Kau akan dapat dibangun kembali. Karena itu, Ho Aung Yuh pun telah terbangun semangatnya. Semalaman itu ia tak tidur. Dia berunding dengan Liang Kuang dan Bun Tia untuk merundingkan dengan Kera Bagaimana. Mereka bisa menghimpun anggota Ngo To Kau yang waktu itu telah tercerai beraih di berbagai tempat. Itulah tugas kami berdua yang akan mengumpulkan mereka pula. Jika mereka telah mendengar perihal Ho Kau Chu untuk menggabungkan diri, karena dari itu, jika memang Ho Kau Chu tak keberatan, maukah Ho Kau Chu berdiam di sini untuk 1-2 bulan, di waktu mana kami akan berusaha menghubungi mereka dan nanti kami akan menghadap Kau Chu di sini pula? Ho Aung Yuh tak segera menyahut, namun akhirnya dia mengangguk mengiakan. Begitulah Liang Kuang dan Bun Tia telah kembali ke kamar mereka. Sedangkan Ho Aung Yuh di kamarnya masih duduk termenung. Tiga tahun aku seperti juga telah terpendam dalam bumi dan semua perkembangan di dalam kalangan Kang Ho gelap buatku, tetapi sekarang Gergo Tok Kau akan bangkit kembali dengan segala kejayaan yang ada pada perkumpulan tersebut dan berpikir begitu Ho Aung Yuh telah tersenyum menyeringai mengandung kebengisan. Di luar, bunga-bunga salju masih juga turun dengan deras, angin yang berhembus keras pun menderu-deru di luar kamar. Sedangkan Ho Aung Yuh telah naik ke pembaringan, dia jadi ingat peristiwa tiga tahun yang lalu, di mana hatinya sangat terluka dan menderita kedukan hebat di sebuah goa di puncak gunung Ho Asan, hawa beracun dan ledakan yang bergemuruh itu. Oh-oh-oh-oh-oh. Memang orang-orang gagah di daratan Tionggoan terutama Wan Sin Cie, Keng Ceng, Ho Tiacu dan yang lainnya telah menduga bahwa Ho Aung Yuh telah terbinasa. Waktu tulang tengkorak Kim Choa Long Kun dibakar dengan hati yang diliputi dengan kemurkan bukan? Tulang itu telah menebarkan asap beracun sehingga Ho Aung Yuh dan Ceng Ceng yang berada di dalam goa Kim Choa Long Kun di puncak gunung Ho Asan terkulai lemas dan pingsan. Rupanya Kim Choa Long Kun sebelum meninggal, dia telah mempersiapkan caranya seperti itu, di mana karena dia menghuatirkan orang merusak tulang-tulang kerangkanya, dia sengaja meletakkan racun yang dapat bekerja hebat sekali. Juga di bawah tanah, dia taruh bahan peledak. Dengan demikian, ketika Ho Aung Yuh membakar tulang-tulang tengkorak Kim Choa Long Kun He E So At Gie, telah bergolak asap beracun, dan bukannya Ceng Ceng yang semula hendak melarikan diri telah terkulai pingsan. Akhirnya dapat ditolong oleh Sin Cie. Ho Aung Yuh pun pingsan tidak sadarkan diri akibat pengaruh racun itu. Tapi dasamnya memang Ho Aung Yuh belum waktunya untuk pergi menghadap Giam Lo Ong. Waktu itulah terjadi ledakan dan mulut Gowa telah tertutup oleh tumpukan batu. Ledakan seperti itu terjadi beberapa kali sehingga membuat batu-batu itu berguguran dan telah menutup pintu Gowa. Membuat semua orang menduga bahwa Ho Aung Yuh pun telah ikut terkubur dalam Gowa itu bersama He E So At Gie dan Un Gie. Tetapi akubat ledakan itulah yang membuat Ho Aung Yuh tertolong jiwanya. Karena ledakan itu sangat hebat, membuat sebagian batu gunung dalam Gowa itu mereka pecah dan juga tubuh Ho Aung Yuh terlempar jauh sekali ke dalam Gowa itu, kurang lebih 20 tombak, tubuhnya menggelinding ke dekat ruangan di sebelah dalam Gowa tersebut. Akibat goncangan yang kuat dan keras disebahkan ledakan itu, Ho Aung Yuh pun tersadar dari pingsannya. Dia rasakan nafasnya sesak dan dadanya tersumbat, sekujur tubuhnya lemas tidak bernaga. Dengan mengerahkan sisa tenaganya dan dengan mengempos seluruh iwakang yang ada padanya, dia berusaha merangkak. Dilihatnya tidak jauh dari tempatnya, di dinding Gowa itu yang merekah lebar, masuk sinar rembulan. Segera juga Ho Aung Yuh memaksakan dirinya yang lemas untuk menghampiri bagian yang merekah di dinding Gowa itu, dia telah melihat tempat tersebut terdapat lobang yang cukup besar yang bisa buat memasukkan kepalanya dan memandang keluar, hawa udara yang segar-segera dapat diciumnya, sehingga berangsur-angsur dia bisa bernafas lebih lancar lagi. Di kala itu Ho Aung Yuh pun sesungguhnya masih diliputi kemarahan. Namun sebagai seorang yang telah mengetahui dengan baik ilmu racun dengan sendirinya dia bisa mengetahui keadaan dirinya yang sebenarnya di saat itu yang rupanya telah terkelah sejenis racun yang hebat daya kerjanya. Dia pun diam sejenak lagi untuk menghirup udara segar, barulah merogoh sakunya, mengeluarkan semacam obat-obat dan dimakannya dengan segera, barulah Ho Aung Yuh duduk bersilah untuk meagatur jalan pernapasannya. Dia telah menyalurkan iwakangnya dan hawa racun yang semula telah disedot dalam napasnya berhasil ditindih dan dipunahkannya. Merasa bahwa kesegaran tubuhnya telah pulih kembali, segera Ho Aung Yuh bangkit berdiri, ia berusaha keluar dari Gowa itu. Hanya yang mengejutkannya justru Gowa itu telah tertutup rapat oleh nimbunan bongkahan batu-batu yang besar, sehingga mulut Gowa tidak bisa dilaluinya. Ho Aung Yuh mengawasi ketumpukan tulang Kim Cho Aung Koon yang telah dibakarnya tanpa bisa ditahan dia menitikan air. Mete! He Lung, ternyata engkau sampai saat-saat telah jadi tengkorak dan tinggal tulang belaka, engkau masih ingin mencelakaiku, aku mencintaimu, aku berusaha membahagiakanmu, dengan lewat penderitaan yang hebat, aku berusaha mencarimu. Tapi saat kita bertemu, walaupun kau telah jadi tulang belaka, toh kau masih ingin mencelakaik, setelah berkata begitu, matanya itu tampak bersinar bengis sekali, karena dia ingat sampai detik-detik kematiannya He E So At Gie masih menggigit tusuk kondi milik Un Gie, dengan demikian dendam dan sakit hati Ho Aung Yuh pada He E So At Gie dan Un Gie kian hebat. Setelah berdiam diri sejenak, dia menghampiri tumpukan tulang di atas abu dari sebagian tulang-tulang yang sempat terbakar. Dia mempergunakan jari telunjuknya untuk mengorek bubuk-bubuk tersebut, dia mengeluarkan sebatang tusuk kondi yang masih berkilauan dan tidak rusak. Dimasukannya tusuk kondi itu ke dalam sakunya, dia lalu menuju ke arah dinding goa yang merekah dan berlobang cukup besar itu. Diawasinya keadaan di sekitar tempat tersebut, dan dia memikirkan daya untuk keluar dari goa yang telah tertutup itu. Tidak ada jalan lain buat Ho Aung Yuh setelah menggempur dinding goa tersebut yang telah merekah, yang rupanya berbatasan dengan udara luar. Setelah berpikir sejenak, Ho Aung Yuh telah menyalurkan tenaga dalamnya pada telapak tangan kanaannya, tangan tunggal itu kemudian dia menghantam. Memang pukulan telapak tangannya itu kuat sekali, tapi dinding goa itu tidak bergeming. Sekali lagi Ho Aung Yuh telah menghantar. Terdengar suara hantaman yang kuat sekali. Dinding goa itu tergetar sedikit, tampak batu-batu kecil meluruk. Menyaksikan bezel yang telah diperolehnya itu, walaupun sedikit sekali, telah membuat semanaat Ho Aung Yuh terbangun. Begitulah dia berulang kali telah menghantar dinding goa tersebut, dengan pukulan yang kuat sekali. Setelah kurang lebih sepemakanan nasi menghantami dinding goa tersahut akhirnya Ho Aung Yuh merasa letih dan kehabisan tenaganya. Ia duduk numperah di situ, diawasinya dinding goa yang masih belum dapat dibuka lebih lebar lobang yang terdapat di situ. Karena setiap kali dia memukui, hanya batu-batu kerikil saja yang meluruk, dan telah membuat lobang itu terbuka sedikit demi sedikit. Padahal Ho Aung Yuh telah memukulnya dengan sekuat tenaga. Akhirnya dia telah mengawasi ke arah batu yang cukup besar di dekatnya, dia mengambilnya dan mulai mengorek lobang itu. Hawa udara yang bersih dan nyaman mulai masuk leluasa ke dalam goa. Dengan demikian kesegaran Ho Aung Yuh cepat pulih. Hanya saja yang membuatnya jadi kurang leluasa justru dia hanya bekerja mempergunakan satu tangan saja, karena memang dia hanya memiliki tangan tunggal, tangan kanan itu. Tapi karena Ho Aung Yuh bekerja dengan tekun dia berusaha melobangi lobang di dinding dan goa tersebut, lobang itu semakin besar juga. Jika seual saliamin untuk ansukan kepalanya sekarang lebih lebar lagi. Sinar matahari pak pun telah menerobos ke dalamnya. Ho Aung Yuh coba untuk merangkak keluar dari lobang itu. Namun begitu dia mengeluar kepalanya sebaras bahu, seketika dia jadi terkejut karena di waktu itulah dia melihat dinding goa itu rupanya berhatasan dengan jurauk yang sangat dalam sekali. Hingga jika mentang dia keluar dari lobang tersebut, tentu dia tak memiliki tempat berpijak. Sepasang alis Ho Aung Yuh jadi mengkeut. Ia telah diam berpikir keras. Dilihatnya dari kiri kanan dinding goa tersebut, yang berbatas curang demikian curam, terdapat banyak pohon-pohon dengan buahnya yang bergelantungan ranum sekali berwarna merah darah. Dia mengulurkan tangannya mengambil beberapa buah itu, dan tanpa mempedulikan apakah buah itu beracun atau tidak. Ho Aung Yuh telah menggigit dan memakannya. Setelah mengbabiskan empat buah, dia kenyang, semangatnya terbangun dan tenaganya pun pulih kemhali. Waktu itu Ho Aung Yuh keluar dari mulut goa yang tertimbun batu-batu besar itu, dia berusaha menyingkirkannya, namun tidak juga berhasil dan batu-batu yang tertimbun itu sangat padat dan sulit digerakan. Jika toh dia ingin menyingkirkan salah satu bongkahan batu itu dia harus memerlukan waktu yang banyak sekali juga tenaganya terkuras habis. Dengan berputus asa, akhirnya Ho Aung Yuh duduk numperah, dia menggumperlahan walaupun aku berhasil terhindar duri racunnya He Er Long, namun, apa gunanya? Aku memang ingin pergi menjenguknya di sorga, untuk bertemu dengaunya di sana, hidup bahagia dengannya di sana, tapi dengan terkurung seperti ini, berarti mati tidak hidup pun tak mungkin apa artinya. Setelan menghala nafas Ho Aung Yuh berdiri menghampiri sisa tulang-tulang tengkorak He Er Sid Gie, dia mengambilnya beberapa tulang-tulang dari pria yang pernah dicintai dengan setulus hati. He Er Long mengapa racunmu kurang ampuh, sehingga aku tak dapat menemanimu pergi menjengukmu menggumam Ho Aung Yuh lagi. Dan di waktu itu, dia pun telah memandang bengis, suaranya berubah mengandung dendam, rupanya kau memang tidak mencintai aku, kau mencintai orang se-un itu setengah mati hingga sampai sekarang kau ditemani dia. Ya inilah nasibku yang buruk, ini pula merupakan parbuatan kejamku dikala kau masih hidup kau telah meninggalkan aku dan bermesraan dengan orang se-un itu, sekarang dikala telah jadi tulang-tulang demikian. Engkau pun masih ditemani oleh orang se-un itu bola mati Ho Aung Yuh jadi mencilak-cilak bengis sekali, dia jadi seperti was-was. Malah, tangan kanannya telah digerakkan dia membanting tulang-tulang tengkorak He Er So Ad Gie kemudian menangis menggerung-gerung. Karena letih dan sangat berduka, akhirnya Ho Aung tak terhidur. Ketika dia terbangun dari tidumnya, sinar rembulan masuk lewat lobang dinding goa itu. Ho Aung Yuh menghela nafas berduka sambil menghampir lobang itu memandang keluar. Jika saja kedua tanganku masih lengkap tentu keadaan seperti ini tidak begitu mempersulitku tanda seru katanya dengan suara penuh penyesalan. Sayang tanganku kini hanya merupakan tangan tunggal belaka tanda seru dan dia menghela nafas sambil melirik ke arah tangan tunggalnya itu. Memang, jika saja Ho Aung Yuh masih lengkap dengan kedua tangannya, dan dengan mengandalkan pula ilmu meringankan tubuhnya, tentu ia takkan memperoleh kesulitan keluar dari goa tersebut. Dia bisa merambat di dinding jurang tersebut. Namun sekarang, dia hanya memiliki tangan tunggal belaka, jika memang dia keluar juga dari goa itu dan cobas memeruhas dengan banyak gunakan satu tangan belaka niscaya ia akan tergelincir dan menemui kematian, terlebih lagi memang jurang tersebut pun bukan merupakan jurang yang dangkal, itulah sebuah jurang yang dasam ia tak leliat karena terlalu dalam. Beberapa hari Ho Aung Yuh terkurung di dalam goa tersebut sampai akhirnya dia menungkuli dirinya dengan penuh penyesalan dan kedukan belaka. Dan selama itu, dia melewati hari-hari dengan memakan buah-buah yang tumbuh pada dinding jurang tersebut. Buah yang dihasilkan oleh pohon-pohon yang merambat pada dinding tersebut ternyata sangat banyak, sebab itu Ho Aung Yuh tak perlu sampai kelaparan. Ho Aung Yuh sendiri tidak mengetahui entah telah lewat berapa lama, tapi yang diketahuinya hanyalah sinar matahari dan sinar rembulan bergantian. Sebetulnya Ho Aung Yuh pun sudah tidak berharap bisa hidup lebih jauh, tapi justru keadaanlah yang menyebahkan sampai detik ini dia masih bernapas dan segar bugar. Malah lewatnya seng waktu, kesehatannya akibat mengendus racun dan tulang-tulang tengkorak hee soat gie yang terbakar itu, telah pulih lagi. Penaganya pun terkumpul pula. Untuk melewati waktu, secara iseng dia meneruskan membongkar lubang dinding goa tersebut sekarang telah terbuka jauh lebih besar, di mana lubang itu dapat dilalui tubuhnya tanpa pertu merangkak lagi. Dengan demikian, Ho Aung Yuh pun bisa melihat jelas keadaan di sekitar jurang itu. Ho Aung Yuh tidak melihat ada jalan untuk turun dari tempat tersebut. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitar dinding itu merupakan pohon merambat yang memiliki batang halus dan kecil sehingga tidak mungkia bisa dipergunakan untuk merambat turun. Suatu pagi waktu sinar matahari telah memancar di ufuk timur, tampak Ho Aung Yuh tengah duduk numperah di depan. Lobang tersebut, dia mengawasi keadaan jurang itu, bola matanya memandang hampa tidak berperasaan. Waktu itu, dia memang sudah tak memiliki harapan dapat keluar dari tempat ini, jika toh akhirnya dia harus binasa, dia memang bersedia. Dia tengah memikirkan, jika saja dia terjun ke dalam jurang itu, niscaya tubuhnya akan terbanting hancur dan dia menemui kematian. Namun ingatannya kepada Ho Aung Yuh yang membuat dia tidak melakukan perbuatan neka tersebut. Dia khawatir justru di akhirat kelak nanti dia bertemu dengan He E So At Gye saat orang yang dicintainya itu tengah berkasih-kasihan dengan Ho Aung Yuh. Bukankah sudah sekian lama Abu Jenasah Un Gye mendampingi He E So At Gye? Angin yang berhembus dingin dari puncak gunung, tidak diperdulikannya. Waktu itu keadaan Ho Aung Yuh benar-benar sangat menyeramkan sekali, di mana pakaiannya yang kotor sekali, dengan tubuh dan naukanya yang rusak itu pun dekil bukan main. Apalagi memang dia tengah dikuasai oleh rasa dendam dan sakit hati yang bergolak. Kesunyian di tempat tersahut tiba-tiba dipecahkan dengan pekek burung. Ho Aung Yuh dongak mengawasi ke atas, dia melihat seekor burung Raja Wali yang berukuran cukup besar tengah terbang berkeliaran di sekitar goa itu. Hem, rupanya burung Raja Wali itu hendak turun ke dasar jurang ini, pikir Ho Aung Yuh hatinya mendadak jadi girang, dia terpikir sesuatu. Dugaan Ho Aung Yuh memang tidak mekeset karena dia melihat burung Raja Wali itu telah menukik terbang ke dasar jurang. Entah apa yang tengah dikejarnya. Ho Aung Yuh telah memutuskan, dia harus melakukan sesuatu. Maka dia bersiap-siap. Dia berdiri di depan lobang itu, menantikan terbangnya Raja Wali ke atas pula. Tidak lama kemudian tampak burung Raja Wali itu yang tengah terbang naik pula. Pada kedua kakinya tampak mencengkeram seekor kelinci, di mana rupanya tadi dia terbang menukik ke dasar jurang untuk memburu kelinci tersebut. Ho Aung Yuh menantikan kesempatan yang paling baik, di saat burung Raja Wali itu terbang tidak begitu jauh dari lobang tersebut. Tahu-tahu ia menjejakan kedua kakinya, tubuhnya mencelat dengan ringan, di mana dia berjumpalitan di tengah udara. Kemudian menggunakan tangan kanaunya dia bernaksud untuk menjamret kedua kaki burung itu untuk ikut dengannya terbang ke atas meninggalkan jurang itu. Tetapi jarak antara Ho Aung Yuh dengan burung Raja Wali itu memang cukup jauh, walaupun Ho Aung Yuh telah menjejakan kakinya dengan mengerahkan tenaga dalam yang sangat hebat. Tahu tetap saja dia tak berhasil mencapainya, di mana tangannya itu telah gagal menjamret kedua kaki burung Raja Wali. Hati Ho Aung Yuh mencelos dia kaget bukan main, sampai dia berseru kaget, berbareng dengan mana dia pun telah merasakan tubuhnya itu meluncur turun terus ke dalam jurang. Namun sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi dia tak mau berdiam diri di saat tubuhnya meluncur turun, dia berpoksai beberapa kali untuk mengurangi kepatan meluncur tubuhnya. Habislah aku kali ini, betapa aku harus membuang jiwa dengan kecewa di dasar jurang ini, HMM. Di saat mana aku dapat bertemu dengan He E Long dan Eun Gie dalam keadaan penasaran seperti ini pikir Ho Aung Yuh sedangkan tubuhnya meluncur terus cepat sekali. Tidak ada jalan lain buat Ho Aung Yuh menyelamatkan dirinya ataupun mengurangi kecepatan meluncur tubuhnya, sebab dia pun tidak mungkin dapat menjamro pohon-pohon yang bertumbuh bau di dinding jurang itu, selain jaraknya yang cukup. Jauh, itulah merupakan pohon-pohon merambat yang memiliki cabang dan ranting, kecil, yang tak mungkin dapat menahan tubuhnya. Rupanya memang Ho Aung Yuh belum ditakdirkan untuk mati, karena burung Raja Wali itu ketika merasakan sambaran pada kedua kakinya telah menunduk, dia telah melihat sesosok bayangan yang besar tengah meluncur turun, ia menduga itulah hinatang buruan yang jauh lebih besar dari keinci yang tengah diperolehnya. Maka tiba-tiba sekali Raja Wali ini telah melepaskan kelinci di dalam cengkeraman kedua kakinya kemudian dia menukik, di mana kedua kakinya itu menyambar mencengkeram dengan kuat sekali baju Ho Aung Yuh. Waktu itu Tsu Aung Yuh telah merasakan pandangan matanya kabur, tubuhnya tengah meluncur ke bawah dengan cepat, dia pun telah memejamkan matanya rapat-rapat, dan dalam keadaan seperti itu dia telah menerima akan nasibnya yang akan terbanting hancur luluh di dasar jurang tersebut. Namun betapa terkejutnya Ho Aung Yuh ketika dia merasakan sentakan yang kuat dan keras di samping dia merasakan punggungnya perih sekali, karena bajunya telah kena dicengkeram oleh kedua kaki Raja Wali itu, malah kemudian tubuh Aung Yuh dibawa terbang naik semakin tinggi oleh Raja Wali itu kaget dan girang bercampur menjadi satu dan Ho Aung Yuh sampai mengeluarkan suara tertahan, di mana ia telah melirik dan melihat bahwa Raja Wali tadilah yang mencengkeram baju di bagian punggungnya. Ho Aung Yuh berdiam diri saja, karena diakwatir kalau dia melakukan suatu gerakan, nanti akan membuat Raja Wali itu terkejut, melepaskan cengkeraman dari kedua kakinya yang berarti akan memperoleh bahaya lagi. Karnanya dia membiarkan tubuhnya yang tengah dibawa terbang oleh Raja Wali tersebut yang membawanya ke puncak gunung. Ketika tiba di sebuah tempat, yang merupakan lapangan rumput yang menghijau subur di puncak gunung itu, Raja Wali telah terbang menukik turun. Cengkeraman pada tubuh Ho Aung Yuh tidak dilepaskan, hanya patuknya telah mematuk cukup keras pada pundak Ho Aung Yuh. Bukan main kesakitannya. Ho Aung Yuh, dia pun kaget. Di waktu itu ia melihat bahwa dirinya telah dibawa terbang sampai di lapangan rumpus tersebut. Maka dia segera mengambil kesimpulan atau keputusan dengan cepat tangan kanannya itu tahu-tahu telah menyempok ke belakang, angin pukulan itu sangat kuat sekali, dan Raja Wali tersebut telah kena dihantam dengan keras sehingga burung Raja Wali itu telah memekik dan tubuhnya terpental ke udara cengkeramannya pada tubuh Ho Aung Yuh juga telah terlepas. Ho Aung Yuh cepat-cepat berdiri sedangkan Raja Wali yang tengah kesakitan itu pun jadi marah. Dia terbang menukik menyambar pada Ho Aung Yuh lagi, di mana kepak-kepak kedua sayannya itu menimbulkan kesiuran angin yang kuat sekali, kedua kakinya diuturkan untuk mencengkeram di samping paruhnya yang telah meluncur akan mematuk. Ho Aung Yuh yang menyaksikan hal itu cepat-cepat menyambuti dengan pukulan telah pak tangannya burung Raja Wali itu besar dan bertenaga kuat, namun terkena pukulan telah pak tangan kanan Ho Aung Yuh burung Raja Wali itu mengeluarkan pekek kesakitan dan telah terbang lagi naik di angkasa, di mana burung tersebut tak berani terbang menghampiri lagi pada Ho Aung Yuh. Ho Aung Yuh menghela nafas lega, dia telah terlolos dari ancaman bahaya. Karena selain dia berhasil meninggalkan guna dinding jurang tersebut, juga dia telah dapat menghalau burung Raja Wali itu, dengan demikian dia bisa kembali ke dunia bebas. Begitulah di hari-hari selanjutnya, Ho Aung Yuh sejak turun dari puncak Ho Asan, melakukan pengermbaraan. Dia telah berkelana ke sana kernari, dari kampung yang satu ke kampung lainnya, dan dia tak peraah bertemu dengan orang-orang Go Tokau, sehingga ia ingin menduga bahwa orang-orang Go Tokau masih dipimpin oleh Ho Tiaciu. Sekit hatinya pada Ho Tiaciu semakin hebat. Dia beranggapan justru disehatkan Ho Tiaciu, lah dia telah kehilangan tangan kirinya dan juga disebahkan Ho Tiaciu pula. Maka maksud dan cita-citanya untuk menjadi kau wacu dari Go Tokau gagal, dengan demikian, seluruh sakit hatinya ditimpakan terhadap Ho Tiaciu dan juga Wan Sin Chie dan Cheng Cheng. Dia berkelana tanpa mendengar perihal orang-orang yang dicarinya. Sampai akhir raya dia bertemu dengan kedua murid C. E. Ingo ini, yaitu Liang Kuang dan Buntie, dari merekalah Ang Yuh mengetahui perkenabangan dalam dunia persilatan. Bahkan sekarang, Liang Kuang dan Buntie telah menganjurkan agar dia mau memimpin lagi orang-orang Go Tokau, menjadi Kau Jung Go Tokau kembali, yang nanti berusaha mengadakan kontuk serta huhungan dengan orang-orang Bo An Chiu lewat Go Sam Kui, hal ini menggembirakan hati Ho Ang Yuh. Dia pun telah memiliki rencana sendiri da itu di saat dia disakiti hatinya oleh He E. Soad Gie dan Un Gie, karena sampai menjelang kematian kedua orang itu mereka masih saling mencintai, dan di saat telah menjadi tulang-tulang Tengkorak dan Abu Ja'a Asah, ternyata mereka masih bisa berkumpul, maka Ho Ang Lo telah bertekad untuk mencari Ceng Ceng guna melampiaskan sakit hatinya itu, di mana dia ingin menyiksa Ceng Ceng dengan siksaan yang sehebat-hebatnya. Dengan berhasilnya dia menjadi kau cu dari Nger Go Tokau kembali, miscaya dia akan dapat memenuhi cita-citanya itu. Teringat akan kenangan-kenangan atas pengalamannya tiga tahun yang terlunta-lunta seperti itu. Ho Ang Lo telah tersenyum menyeringai menyeramkan di atas pembaringan. Dia telah dekat nanti mencari Sin Cie dan Ceng Ceng, juga Ho Tia Chu. Dia pun ingin memperlihatkan kepada orang-orang Kang O, bahwa Ho Ang Lo telah bangkit kembali dengan Go Tokau-nya, yang akan menjagoi rimba persilatan. Oh 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 oh. Menjelang Fajar Yang Kuang dan Bun Tie telah minta diri berpamit tilang, di mana mereka ingin pergi menghubungi anggota-anggota anggota Tokau yang lainnya. Mereka telah meminta kepada Ho Ang Lo agar menantikan mereka di rumah penginapan di kota tersebut agar mempermudah mereka bertemu lagi. Tentu saja Liang Kuang dan Bun Tie ingin memberitahukan anggota 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 Tokau agar datang dan bertimpul di kota tersebut untuk bertemu dengan kau cu mereka yang baru. Ho Ang Lo memang tak keberatan, dia telah berkelana selama tiga tahun tanpa tujuan. Waktu itu dia malah khawatir kalau-kalau Ho Tia Chu masih memegang keduduhan kau Cunggo Tokau. Namun hanyataannya sekarang, jutsul Ho Tia Chu sama sekali meninggalkan begitu saja perkumpulan tersebut, dan telah resmi jadi murid Ho Asan Pei muridnya Wan Sin Chie. Dengan demikian Ho Ang juga yakin bahwa dia tentu akan dapat mempengaruhi semua anggota anggota Tokau pula di bawah pimpinannya. Karena itu, Ho Ang Lo juga berpesan kepada Liang Kuang dan Bun Tie agar mereka sendiri di dalam. Waktu dua bulan, walaupun belum berhasil menghubungi semua anggota-anggota anggota 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 Tokau, harus kembali menghadap padanya di kota ini, karena di waktu Ho Ang Lo bermaksud untuk mengadakan sembah yang besar, di mana dia akan menyelenggarakan upacara pengangkatan kau Cunggo Tokau. Begitulah selama Liang Kuang dan Bun Tie tengah pergi menghubungi anggota-anggota anggota kau lainnya, selama itu Ho Ang Lo tetap berdiam di rumah penginapan tersebut untuk memantikan kembalinya mereka. Sesungguhnya Ho Ang Lo tidak sabar berdiam diri terus-menerus di rumah penginapan, dia ingin pergi berkelana juga. Namun untuk lancarnya usaha dan rencananya menyebahkan Ho Ang Lo tiaras dapat menimdih perasaannya itu. Setiap hari dia hanya berkeliaran di dalam kota tersebut. Tetapi sore itu, ketika Ho Ang Lo tengah berada di tengah-tengah keramaian kota itu, mendadak pundaknya telah membentur pundak seseorang. Itulah seorang laki-laki bertubuh agak besar, dengan kumis dong jenggot yang hitam, mukanya juga bengis. Ketika benturan itu terjadi, laki-laki ini mendelik pada Ho Ang Lo, dia telah membentaknya dengan suara yang galak sekali. Hi, nenek tua bangka, apakah kau buta? Ho Ang Lo memang memiliki adat yang asaran sekali. Sekarang dia dibentak begitu, dia balas membentak. Engkau yang buta atau aku tanyanya dengan suara yang datar. Muka lelaki itu berubah semakin bengis, tampaknya dia marah bercampur heran, karena tidak biasanya ada orang berani kurang ajar padanya. Terlebih lagi kali ini adalah seorang nenek. Nenek yang mukanya rusak dan tangannya pun hanya tangan kanan belaka, usianya telah lanjut. Ketika tersadar dari tegurannya dia telah membentak dengan bengis, kau benar-benar mencari mampus nenek tua keparat, biarlah kedua biji matamu akan kukorek keluar sambil berkata begitu, tampak lelaki itu telah mengulurkan tangan kanannya, dia bermaksud mencengkeram baju si nenek ini, tapi kemudian baru ia akan membarengi dengan gerakan tangan kirinya untuk menotok kedua biji matu si nenek agar si nenek jadi buta. Melihat orang yang telengas, Ho Angyo tidak terkejut. Selama dia memimpin Ngo Tokau bersama-sama Ho Tiacu dan sebelum tangannya yang kiri itu buntung, dia memang memiliki sifat yang telengas juga. Dia pun memang pandai menggunakan 36 jenis racun. Dengan demikian seringkali dia menurunkan tangan kematian untuk korban-korbannya tanpa berkedip. Walaupun kini ia telah bercacat, dengan hanya memiliki tangan tunggal belaka, dia pun tidak jari. Dia hanya berdiri diam di tempatnya, mengawasi tangan orang yang tengah meluncur itu akan mencengkeram, berbareng dia pun telah menggerakkan tangan kanannya. Waktu tangan kanan lelaki bertubuh tinggi besar itu hampir mencengkeram bajunya, waktu itulah tangan kanan si nenek bergerak mencengkeram. Laki-laki itu semula tidak memandang sebelah mata pada si nenek, yang dianggapnya sebagai seorang nenek yang tidak berguna, sekali sempar dia pun akan dapat merubuhkan nenek itu sambil menotok kedua biji matanya, agar si nenek menjadi buta. Namun bukan main kaketnya ketika dia merasakan cengkeraman tangan si nenek. Bukan saja keras dan kuat, dia merasa kesakitan sekali, karena pergelangan tangannya itu seperti juga dijepit oleh jepit besi. Dengan demikian telah membuat lelaki bertubuh tinggi. Besar itu telah mengeluarkan seruan nyaring, seruan kesakitan, dia pun berusaha menarik penelang tangannya namun sama sekali tak bergeming, di mana pergelangan tangannya itu tetap kena dicengkeram kuat sekali oleh si nenek tua si Ho tersebut. Hem, kau ingin merabutakan mataku tanya Ho Angyo dengan suara yang dingin dan mengis. Justru engkau yang nanti kau buat buta setasang matamu itu. Setelah berkata begitu, dengan gerakan cepat sekali dan sulit diikuti oleh pandangan mati manusia biasa Tau Ho Angyo telah melepaskan cengkeraman tangannya pada tangan laki-laki bertubuh tinggi besar itu, di mana dia telah melepaskannya dengan membaringi menggerakan tangan kanannya itu, dia menotok kedua biji mati laki tersebut. Lelaki bertubuh tinggi tersebut girang waku pergelangan tangannya tak dicengkeram terus oleh si nenek, di mana dia menarik pulang tangannya itu tetapi betapa terkejutnya dia ketika tahu-tahu di depan matanya berkelebat bayangan hitam, yang rupanya tangan si nenek, yang menyambar ke arah matanya. Dia kaget sampai, mengeluarkan seruan tertahan cepat-cepat menjejakan kedua kakinya, tubuhnya melompat ke helakang dengan gesit sekali, tapi gerakannya itu biarpun dilakukan sangat cepat, toh masih terlambat juga, karena tahu-tahu pandangan lelaki bertubuh tinggi besar tersebut jidikabur dan gelap juga dia pun merasakan kesakitan yang hebat pada kedua matanya itu sambil meraung-raung dia mempergunakan kedua tangannya itu untuk menutupi mukanya. Ternyata kedua biji matanya telah berhasil dicongkel keluar oleh jari tangan kanan Hoangyo di mana kedua biji metu itu masih berada dalam telapak tangan Hoangyo, yang dibuat mainan oleh si nenek sihot tersebut dengan memperlihatkan senyuman bengis telapak tangannya itu dengan kedua bola mata. Dari lelaki bertubuh tinggi besar tersebut telah berlumuran darah yang memerah, menitik jatuh ke jalanan ke atas selju yang memutih, sehingga titik-titik merah yang kontras sekali dengan diama selju tersebut, tampaknya mengerikan sekali. Lelaki bertubuh tinggi besar tersebut, yang tengah menderita kesengkitan dan tidak bisa melihat lagi, dengan kedua tangan masih menutupi mukanya, berlari-lari kesana kemari, membentur beberapa pintu rumah orang dan juga pohon-pohon. Dia masih meraung-raung dan berlari-lari. Sedangkan Hoangyo sendiri dengan sikap yang tenang, tapi dengan wajah yang bengis, telah membuang kedua bola metu yang baru dikorek keluar itu ke atas tumpukan selju, menggelinding jauh sekali. Dia sendiri telah memutar tubuhnya berlalu dengan langkah yang perlahan. Peristiwa tersebut memang disaksikan oleh beberapa orang yang kebetulan lewat di tempat tersehut, namun mereka tak berani mencampurinya, mereka hanya berdiri terpecagun dan takjub mengawasi dengan perasaan ngeri, terutama sekali pada kedua bola metu yang menggelinding. Dan kemudian meogle tak di tengah jalan di atas tumpukan selju. Hoangyo telah kembali ke rumah penginapannya. Dia kemudian meminta kepada pelayan agar disediakan air guna mencuci tangannya. Barulah kemudian kembali ke kamarnya untuk kebah di pembaringan dan kemudian dia tertidur nyenyak. Suara dengkurnya nyaring sekali. Tampaknya Hoangyo tidur dengan perasaan yang puas. Tapi di waktu itu kurar lebih Hoangyo baru tidur seminuman teh, telah terdeuga ribut-ribut di luar rumah penginapan. Dua puluh laki-laki bertubuh tinggi besar dan bermuka bengis, dengan di tangan masing-masing mencekal. Senjata tajaran, telah berteriak-teriak bengis. Bahkan salah seorang di antara mereka telah menjamret mencengkeram baju seorang pelayan rumah penginapan, membantingnya ke lantai dengan keras, menandakan pedangnya matu itu dileher si pelayan, bentaknya, mana nenek tua keparat yang mukanya seperti setan TTU. Pelayan itu mengigil ketakutan. Dia memang waktu melihat pertama kali pada Hoangyo, dia merasa ngeri. Dengan demikian segera dia mengetahui bahwa tamu-tamu yang garang ini mencari si nenek yang mukanya rusak itu. Dia, dia, dia ada di kamarnya kata pelayan itu dengan suara yang terbata-bata. Panggil dia keluar tanda seru bentak laki-laki bengis itu. Ya, cepat panggil dia keluar bentak beberapa orang kawannya tak kalah bengisnya. Jika kau berlaku ayal, batang lehermu sendiri yang akan kami kutungi. Pelayan itu ketakutan bukan main, berulang kali dia telah mengiakan, kemudian cepat dia masuk ke dalam untuk menghampiri kamar Hoangyo yang diketuknya dengan tangan yang gemetaran karena dia tengah ketakutan sekali. Waktu memanggil-manggil suaranya juga gemetaran memanggil. Hoangyo terbangun dari tidurnya, hatinya jadi tak senang karena merasa diganggu ketenangan tidurnya. Dia turun dari pembaringannya, kemudian bentaknya, siapa? Si Yau Jin, ada orang yang mencari popo tanda seru menyahut pelayan itu dengan suara tergagap. Dan saat itu Hoangyo waktu membuka pintu kamarnya dilihatnya muka pelayan itu pucat, tampaknya pelayan itu ketakutan. Kenapa kau tegur Hoangyo? Kemudian dengan suara tak senang, sepasang alisnya mengkerut dalam-dalam, dan siapa yang mencariku? Di luar ada beberapa puluh orang yang mencari popo, menyahut pelayan itu dengan suara tergagap. Saat itu Hoangyo telah menduga kepada kawannya lelaki bertubuh tinggi besar yang bola matanya telah dikorek keluar mungkin kedatangan mereka itu untuk menuntut balas sakit hati dari kawannya yang telah dicelakainya itu. Baiklah tanda seru mengangguk di nenek, aku akan segera keluar untuk menemuinya. Pelayan itu mengangguk berulang kali, kelihatannya dia ketakutan sekali. Harap popo keluar lehi cepat jika aku yang keluar lebih dulu, tentu mereka akan menyiksa dan membunuhku. Kata petayan itu yang rupanya tahu penyakit yang tengah menantinya jika saja dia keluar dulu. Karena dia telah mohon agar si nenek keluar lebih dulu, agar dia tidak disiksa dan dibunuh oleh peluhan orang yang ganas dan bengis itu. Hoangyo berdiam sejenak, namun dia mengangguk. Baiklah ikut aku keluar katanya dengan sikap yang tenang. Hoangyo keluar dan dia melihat 20 lebih laki. Laki yang semuanya memiliki tampang menyeramkan dan di tangan mereka mencekal senjata tajam, tengah mengeluarkan suara bentakan-bentakan yang sangat bengis. Ketika melihat si nenek, mereka telah meluruk untuk mengurung si nenek Ho tersebut. Si pelayan telah menggigil ketakutan, hampir saja dia jatuh terduduk. Untung dia masih bisa mengerahkan sisa tenaganya, dia menyingkir ke samping, sedangkan orang-orang yang mergetung Hoangyo sama sekali tidak berusaha menahannya, mereka hanya memandang bengis. Pada nenek Ho itu, dinana senjatanya siap untuk digerakan untuk menyerang. Di kala itu tampak Hoangyo dengan wajah tidak kalah bengisnya dan juga menyeramkan sekali karena mukanya yang rusak seperti itu, telah membentak. Apa yang kalian inginkan? Kami hendak mencincang tubuhmu, nenek tua bangka keparat. Menyahuti beberapa orang itu dengan serentak, diliputi kegusaran yang sangat. Hem, apakah kalian sahabat-sahabat dan laki-laki yang tadi ku korek, kedua biji matanya tanya Hoangyo dengan suara tidak kalah bengisnya. Tepat kata beberapa orang di antaranya. Kami justru menhendaki kematianmu, yang akan kami cincang lumat. Hoangyo tertawa dingin. Baik silahkan, siapa yang ingin maju lebih dulu untuk mencicang tubuh tiku menantang Hoangyo. Dia memang waktu itu telah melihat, jumlah orang tersebut sangat banyak, tapi dia tak jerih karena Hoangyo sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Dia telah mengetahuinya bahwa semua orang-orang itu merupakan manusia-manusia kasar tidak punya guna, di mana kepandayan mereka tentunya merupakan kepandayan biasa saja. Kedua puluh orang lebih itu saling pandang dengan ragu. Semula mereka menduga akan bertemu dengan seorang nenek yang tangguh merupakan tokoh persilihatan. Tapi ketika melihat keadaan Hoangyo yang tangan kirinya telah buntung, mukanya rusak seperti itu dan usianya demikian tua, mereka jadi ragu-ragu. Karena mereka jadi bimbang serta setengah percaya bahwa seorang nenek dengan keadaan seperti ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!